Kalo buat gue yang Gen Z, sebenernya untuk gue pribadi, gue gak terlalu butuh mobil pribadi. Tapi kalo buat gue Gen Z yang misalkan butuh namanya pacaran, gitu-gitu, kayaknya gue butuh. Menurut gue satu, lebih intimate di mobil, dua, jalan-jalan di motor itu akhirnya kemananya terbatas, ketiga, hujan. Karena kan umuran-umuran gue tuh umuran-umuran yang akhirnya butuh di talk di mobil. Di talk. Sharing playlist, gitu-gitu kan. Padahal di talk lagi menduh, gitu kan juga romantis banget cuy. Tapi kalo di motor gak mungkin. Lo ngerasain pake jazz hujan bareng berdua kuncung. Gak keliatan dong. Ini dimana? Ini dimana ngeliatnya cuma ke bawah. Udah nyampe. Nyampe-nyampe cuma kemana gitu kan. Nah gue kan, gue sebenernya baru menikah. Kayak maksudnya bangun rumah tangga gitu. Kita baru ngekos misalnya. Akhirnya kan pilihannya daripada gue tinggal sama mertua gitu. Oleh karena itu, gue sebenernya gak ngerasa butuh mobil. Tapi yang gue sekarang lagi pikirin ya, ini kan gue ngekos nih. Gue pasti nantinya bakal cari nih KPR. Dan gue mampunya mungkin paling di mana gitu. Maja, bala raja, dan kawan-kawannya. Karena itu ya, gue mikir apa gue harus punya mobil supaya aksesnya gitu kan. Misalnya lewat tol, lewat apa kan jadi lebih gampang gitu kalo kesini. Generasi saya yang ketika sudah punya anak dua gitu ya. Itu saya baru mulai merasa, oh aku harus punya mobil. Karena kenapa? Karena kita punya anak. Dimana kenyamanan kita lagi itu bukan kita sendiri yang ngerasain. Tapi istri kita, anak kita, itu kan juga harus nyaman. Yang kedua dari sisi kesehatan. Dulu masih naik motor masih enak. Satu tahun, dua tahun masih enak. Tapi kok tahun yang ketiga pinggang mulai sakit semua nih gitu kan. Pagi-pagi masuk angin nih gitu kan. Makanya pandangan saya akhirnya, saya untuk umur segini ya kita butuh untuk mobil pribadi gitu ya. Menurut gue sih 15 ke atas ya, jadi 18, 19 baru bisa lebih lues lah milih mobil gitu. Kayak sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Karena gue ngebayangin kayak oke lah beli mobil. Tapi kan kita juga perlu mikirin beli rumah nih. Tapi kayaknya rataan di generasi gue ya 8 sampe 12 mungkin. Gue dulu beli mobil pertama itu gaji diantara range 10 sampe 13an lah, 14 lah. Itu dengan catatan bahwa waktu itu saya juga punya cicilan untuk rumah. Nah itu ya kalo gajinya yang tadi saya sebutin ya. Tapi kalo so yang tadi mas waris bilang kalo 18 ataupun 19 saya rasa itu cukup. Gue lagi gabutuh rumah dulu nih. Rumah ikut orang tua. Ya gue maunya beli mobil, misalnya keinginan gue pribadi misal beli mobilnya ya sebelum gue punya keluarga gitu. Gue punya mobil sendiri gitu. Jadi belum ada kepikiran rumah. Itu diangka berapa? 12 bisa sih. 12-13 bisa. Ya gue yang lebih prefernya apalagi gue serang jalan-jalan gitu ya. Atau tadi apa namanya staycation atau apa dan lain-lain. Ini sih mengunjungi tempat-tempat yang kondisinya bahkan mungkin tempat itu jalannya juga gak bagus dan lain-lain. Nah saya prefer lebih ke SUV gitu ya. Apalagi bikin SUV ya. Gua mau yang model-modelan. Gua suka mobil-mobil lama lah gitu. Kayak seru gitu loh kayak. Apalagi bayangan gue kebutuhan itu emang cuma buat road trip doang gitu misalnya kan. Di belakangnya kosong gitu kan. Jadi bisa bawa tongkrongan satu tongkrongan gitu. Jenis-jenis camper van itu berarti. Untuk keadaan jangka waktu dekat misalkan ketika gua mobil pertama ini kayaknya gua city car yang lumayan bagus aja gitu. Ketika gua berkeluarga itu pun comfortable buat keluarga gua ntar. Gua bikin satu mobil itu dulu. Jadi berapa usia untuk punya mobil pertama? Menurut gue 30. Kalo menurut gua tetep 28. Gua 32, 33. Dengan kondisi beberapa faktor tadi terpenuh. Terima kasih telah menonton!